Pembangunan Doa Bangsa Tentu capaian itu tidak dicapai dengan instan Nah kita akan mewancara dari Ketua Umum FKDB Dari Pak Haji Ayapjaki Terima kasih Pak Haji sudah datang di Tamu Mangkokong Sudah lama sepertinya kita menantikan keadaan Pak Haji Dan kebetulan di awal 2020 ini ada kesempatan ke sini Terima kasih sekali lagi Pak Haji Banyak netizen tentu yang ingin bertanya mengenai capaian FKDB Yang saat ini itu luar biasa sekali 15 tahun lebih ya memulai FKDB ini 2005 embryonya kemudian 2015 kalau tidak salah Itu menjadi perkumpulan resmi berbasis ideologi Pak Haji ceritakan dong bagaimana sebetulnya sejarah di 2005 sampai dengan 2015 ini 2005 itu berawal dari tanggal 10 Januari 2005 Tepatnya hari Senin jam 10 Nah itulah tongkat sejarah menentukan kita bergerak di sektor pendidikan maupun ekonomi Yang awalnya bergerak ini pada sektor ekonomi Ekonomi dulu ya Ekonomi dulu Ekonomi dulu sejak 2005 kemudian Januari Februari bulan Maret kita membuka penginginan padi di Pasir Jati daerah Cihilang Tonggong Itu satu Pak Haji? Baru satu Itu awalnya dari situ Itu bulan Maret 2005 Setelah itu? Setelah itu pada bulan Maret April itu kita mulai berangkat ke Kalimantan Pak Haji sendiri datang ke Kalimantan? Saya sendiri ke Kalimantan Dalam rangkaan lagi Pak Haji ke sana? Ke Sassurpei Oh Surpei Surpei Karena kita dulu belum pernah menginjakan kaki ke Kalimantan Nah barulah pertama kali saya menginjakan kaki di Kalimantan di bulan April itu Tepatnya Kalimantan Selatan, Banjar Baru Nah disitulah kita menganalisa, mengassessment apa yang harus saya kerjakan pada waktu itu Seperti itu awalnya Awalnya ya, jadi 2005 itu diawali oleh satu unit penggilingan Pak Haji ya Iya Nah setelah itu cerita dengan Pak Haji bagaimana cara Pak Haji kemudian memberdayakan atau mengajak para pelaku UMKM ini Sehingga hari ini jumlahnya luar biasa banyak Sebetulnya ini kan keluar dari DNA saya sendiri Apa DNAnya nih? Kalau boleh tahu DNA saya memang membina ini menjadi satu kehidupan sehari-hari Oh gitu Dari sejak dulu saya berkarir di pendidikan Oke Saya sebagai tenaga pengajar saya memang membina anak-anak untuk bekerja di satu unit-unit produksi Dan sekarang anak-anak yang saya didik sudah memiliki usaha-usaha di berbagai wilayah Dari situ Kemudian tahun 1994 saya mendirikan namanya PT. Alpindo Mitra Bajak Nah dari situ juga saya terus membagi kepada semua Alhamdulillah Alhamdulillah Agustus tahun 1997 saya dapat lupak arti Lupak arti Lupak arti Kut-ankut Ya artinya murni ya Ya Karena kita juga tidak ada yang kenal dengan Kementerian Pertulian 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 Jadi betul-betul nolah kesana ya Betul Dan kedua bukan juga latar belakang pendidikan yang Ya artinya pendidikan yang tingkat SLA yang berhasil atau perguruan tinggi tidak ada Betul-betul itu latar belakang pendidikan itu juga sangat rendah Oke Yang belum berhasil Teman-teman yang di Sukabumi yang belum berhasil saya ajak kesana Kok kesana diajak? Diajak kesana Tentu saja kita kalau istilah Kalimantan itu waday Apa itu waday ini? Waday ini adalah kuliner makanan-makanan kecil Di sana itu? Di sana itu Jadi pertama kali kita buka itu waday 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 itu kalau di sini goreng pisang, kroket, balau Setelah itu Katanya mulai menambah ke industri tau tempe ya Ya Nah tempe, sebenarnya basis tempe ini Sejak di Pengilian Padi dulu pernah gak dikenal dengan kompor SBY Oh iya ya Tahun 2005 ada namanya kompor SBY Saya masih ingat waktu harga minyak masih mahal-mahalnya ya Nah dengan uji coba kompor SBY ini saya membuat tempe di Pengilian Padi Saya sendiri yang ajarinnya Pada waktu itu namanya saudara Opin ya Yang saya ajarin Nah begitu masuk ke Kalimantan Selatan Tepatnya di Kampung Jorong Sekarang kecamatan Itu membuat tempe awal dari situ Oke Dan begitu bikin gagal Oh gagal Bikin lagi gagal lagi terus Sampai ujungnya ketemu klub bagaimana membuat tempe Setelah sekian kali gagal ya Dan sampai sekarang itu menjadi salah satu unit usaha unggulan ya Salah satu ya Salah satu yang punya unggulan Dan kita sekarang sudah ada 82 titik usaha Titik usaha khusus tempe Khusus tempe di Indonesia Di Indonesia Oke Di 28 provinsi 28 provinsi Oke Sampai akhirnya Pak Aif Japi ini memutuskan mengumpulkan para pelaku usaha itu menjadi perkumpulan Perbedaan hukum Apa itu motivasinya lagi? Eh Hidup ini pasang surut Nah 2013 kita mengalami satu goncangan ekonomi yang bahan dasar Saya nggak perlu saya sampaikan Nah Dari situ kurang lebih sekitar 5 tahun Ya Nah Pada tahun 2014 2015 saya sudah menyadari bahwa goncangan ini harus segera ada solusinya Ya ya Analisa Meng-assessment Maka Kita harus ada payung hukum Hukum Pada waktu itu? Pada waktu Sehingga Tepat pada 4 November 2015 Kita mendirikanlah payung hukum Namanya Forum Komunikasi Itu apa Bagaimana Yang mengikat semua Titik-titik UKM yang dibangun sejak 2005 Yang masih tersisa Masih tersisa Kan ada yang gugur pasti Ada yang Karena kejadian 2013 Ada yang mundur Yang memutuskan tidak Memutuskan tidak Memajukan bergabung Ya hampir itu Nggak kurang dari 60% nya Mundur Mundur 60% nya Yang 40% itu Dari 40% Yang 20% nya Juga Hidup Juga tidak Mau mati Mati segang hidup Tau Kemudian yang Masih Komit itu ada 20% Yang 20% Masuk ke dalam 20% Masuk ke dalam Perkumpulan FKDP Dan memang FKDP Dibuat Dari awal ini Hanya 2 Dwi program Yang pertama pendidikan Yang keduanya Ekonomi Nah pendidikan itu sendiri Karena kan Kalau pendidikan dilaksan Sejak 2010 Iya 2010 Kalau pendidikan Harus ada yayasan Nah makanya yayasannya Namanya YPP Db Yayasan Pembina Pendidikan 20% Capaiannya kan Dari 227 titik usaha itu Ada di Usaha TNP Kemudian Pagi juga Sekarang membina di Apa Di Onpam Onpam Kemudian ada di Pursa TNI juga kan Sebetulnya Ada di Konfruksi juga Ada di Warna Makan Ada di Refleksi juga ya Kalau biasa lah Itu tersebar di Indonesia Total ada 227 Yang ingin kita tahu nih Itu luar biasa Menjadi inspirasi Bagaimana sebetulnya FKDP Membina para anggotanya Sehingga Semuanya berkembang Menjadi besar Ini sangat panjang sekali Sangat panjang sekali Tentu saja Awalnya Menang yang punya Satu visi dan misi Awalnya itu dulu ya Yang punya satu misi Dan misi Kebangsaan Yang berlandaskan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 NK Ini BNK Tunggal Ika Diimplementasikan Kedalam kehidupan Sehari-hari Jadi sederhana aja Seperti itu Sehingga Kesejahteraan Kemahmuran Ini implementasikan Bagaimana wujudnya Ini berbicara implementasi Bukan bicara Teori Dan lain sebagainya Nah ini Awalnya seperti itu Nah dari awal Mari kita bergerak Kalau hanya Disukabungi saja Ya Kondisi seperti ini Tantangannya kurang Seperti ini Maka berangkat dari Kalimantan Jadi Intinya ini Satu visi dan Misi Sampai sekarang Itu modal pertamanya Modal pertamanya Jadi kalau pertanyaan saya adalah Siapa sebetulnya orang yang bisa bergabung Di APKDP Modal utamanya itu Ya modal Siap gak Berpandangan Pancasila Siap gak dengan NKRI Seperti itu Oke Jadi kita mau Implementasikan Oke Karena Saya meyakini Pancasila ini Salah satu solusi Untuk bangsa Indonesia Karena berbagai Banyak etnis Banyak agama Dan etnis Dan akhirnya APKDP memutuskan Mengadakan Lomba Redesign Logo Ini luar biasa ya Diumumkan Dilombakan Di media sosial Kalau tidak salah Ada 245 Peserta yang Dapatkan Dengan berbagai Apa Jenis desain Tentu dengan makna Masing-masing Dan Dan sudah diputuskan ya Sudah diputuskan Sudah diputuskan Sudah diumumkan Bahkan Pemenang dari pada Lomba Redesign Logo FKDP ini Dengan hadiah yang luar biasa Kalau saya Punya kemampuan Saya juga ikut pagi Tapi saya tidak punya kemampuan Hadiahnya 10 juta rupiah Nah Tadi pagi Pihak FKDP Mengumumkan Pemenang Lomba Redesign Logo FKDP Pemenangnya Adalah Husnul Yakin Yang kebetulan hari ini Memang sengaja Diundang oleh FKDP untuk datang Ke acara Tampuan Koko Nanti kita akan Undang ke depan Untuk mendengarkan Bagaimana sebetulnya Dia memulai Membuat logo itu Hari ini Pak FJakin Nanti akan langsung Menyerahkan hadiah Yang sudah diputuskan Sebesar 10 juta itu Langsung kepada Pemenangnya Kita panggil saja ya Baik menangnya silahkan Kang Husnul Yakin Dipersilakan ke depan Nah ini Selamat datang Silahkan Silahkan duduk Nah ini pemeriksa Pemenang daripada Lomba Redesign Logo FKDP Saya suka mencari informasi Lomba Redesign Logo Kebetulan Searching di Facebook Oke Muncul informasi Dari Sukabumi Agde Oh iya Luar biasa ya Kalau Boleh tahu Background pendidikannya apa sih Saya D3 Informatika D3 Informatika Nyamuk ya sih Nggak nyamuk Untuk desainnya Lebih ke hobi Mulai dari SMA Hobi desain Betul Tapi memutuskan kuliah Ke informatika Nggak nyamuk ya Nggak apa-apa Bisa bertemu dengan Pak Haji nanti Nah Boleh tahu dong Ini Konsepnya apa sih Sebetulnya itu Logonya kan Saya bisa lihat langsung Di sini Kita ingin tahu Apa makna yang dibuat oleh Kang Husno Dari logo ini Dalam membuat logo Saya biasanya Membaca PC-misi dari pusat Atau backgroundnya Nah Saya baca FKDP itu Memiliki background Yang fokus Kepada pendidikan Dan juga Perekonomian Perekonomian Pendidikan Saya simpulkan Dengan buku Perekonomian Dengan Untuk figur manusia Yang sedang Mengangkat tangan ke atas Jadi maknanya begitu ya Iya Oke Iya Kemudian di samping kanan itu Ada lima garis Yang mengarah Dari bawah Ke kanan atas Nah ini ada Lima garis Oke yang ini ya Ke kanan Ke kanan atas Dari bawah Ke kanan atas Apa itu maknanya Lima garis ini Mewakili lima sila Dalam Pancasila Dimana FKDP itu Menjunjung tinggi Nilai luhur Pancasila Iya Iya Betul Tadi udah dipas Garisnya itu dari Sisi bawah ini Ke kanan atas Iya Kalau dalam grafik Itu grafik cap gitu ya Misalnya kan Menggambarkan pertumbuhan Oke Diharapkan nantinya Ada pertumbuhan Dan perkembangan Kemakmuran Dan juga kesegeneraan Dan di sini ada lingkaran Ini mewakili dunia Di mana FKDP itu Menjunjung Perdamaian dunia Berapa lama desain ini? Kurang lebih satu minggu Satu minggu Tapi tidak fokus satu minggu Oh tidak fokus satu minggu Di salah satu lg Bukan saya Oh iya Saya belum nanya Kerja sehari-hari ini apa? Saya desain gratis Di salah satu perusahaan suasana Ada yang mau ditanyakan Pak Haji? Ada Jadi Saya juga Baru dengar Bahwa Limbaga di Pancasila Dan itu benar sekali Benar sekali Luar biasa Dunia memang misi kita Untuk bangsa Untuk umat Tidak membedakan ras Agama Dan lain sebagainya Tapi ini adalah Untuk kemanusiaan Sejata Ini dunia Ini betul Cuman Karena saya lahir Di Sukabumi Maka Sukabumi dulu Oh Karena saya lahir di Indonesia Maka Indonesia dulu Dan di Indonesia Sudah 28 provinsi Seperti itu Nah jadi Terima kasih Ini Pak Haji Snul ya Sudah ada maknanya Terutama di sini Ada Pancasila Di sini ada Bola Dunianya Dan lain sebagainya Jadi ini diputusan oleh tim juri Yang sudah Dibentuk oleh FKDB Dan Apa yang tadi disampaikan Mas Haji Snul ini Sudah disampaikan ke tim juri ya Itu cocok sekali Dengan visi Misi Dan fokus Daripada FKDB Mas Ngomong-ngomong Mau dipakai apa nih Duitnya nih Walau boleh tahu Sementara saya ditapung dulu Oh tapung Baik Pemirsa Sudah kita saksikan Mas Haji Snul Sebagai pemenang Datang langsung dari Jakarta Kesini Untuk menerima langsung Hadiah Yang sudah Ditetapkan oleh Panitia FKDB Yaitu Lomba Redesign Logo Nah dalam kesempatan ini Kita langsung saja Untuk melihat Dan menyaksikan Penyerahan Serasi bolis Dari Pak Haji Ke Mas Husnul Nilai uang Sejumlah 10 juta rupiah Misalnya kita Saksikan Ini serasi bolis saja ya Solis Penyerahan Hadiah Lomba Redesign Logo FKDB Sekali lagi Senilai 10 juta rupiah Dan setelah ini Akan ditangatangani Acaranya ya Untuk menyatakan Bahwa ini Sudah selesai Secara kesepakatan gitu ya Baik Selamat ya mas ya Selamat Silahkan duduk lagi Dari tim Notaria silahkan Untuk ke depan Ini untuk membuktikan Bahwa Hadiah ini Betul-betul diberikan Dan sudah di Apa namanya Disepakati Berita acaranya Sudah dipelajari tadi Poin-poinnya Semuanya tidak ada Apa namanya Yang tidak di Apa Disetujui semua ya Oke Silahkan Bismillah Mas Husnul Di tanda tangan Seperti sini ya Baik Pemirsa semuanya Husnul yakin Pemenang dari lomba Redesign logo FKDB Sudah menandatangani Berita acara Penyerahan Dia sekaligus Penyerahan daripada Hak patent ya Daripada logo ini Selanjutnya logo ini Menjadi hak patent Daripada FKDB Ini Mas Husnul Mas Husnul Kelihatan masih muda Masih banyak Anak-anak muda Di luar sana Yang sangat kreatif Yang kemudian Punya potensi Untuk bergabung Dengan FKDB Sebetulnya Sangat Saya sangat Mengharapkan Terutama yang muda-muda Untuk kita Saya meminta Ke Husnul Terus ikuti Perkembangan FKDB Mana tahu Kita menjadi Bersama-sama Berusaha Berbisnis Dengan FKDB Jadi FKDB akan Membangun Dunia ini Melalui pendidikan Memperken ekonomi Terus sama-sama Seperti itu Ada tawaran langsung Dari Pak Ali Terutama di Jakarta Ini memang Masih sedikit UKM-UKM kita Yang kita bangun Masih sedikit Mudah-mudahan Jawali sama Mas Husnul Untuk bisa mengembangkan Tadi Dua program Dan ada fokus Tadi Kalau jaga-jaga Tapi tidak cukup Kalau pertanian Ada Ada hilirnya Hilir daripada Onpam ini Itu perdagangan Beras yang premium Karena Onpam kita ini Adalah 100% Pupuknya organik Organik Jadi Padi kita Adalah Beras kita Adalah Pupuknya 100% Organik Kalau pun ada Konkaminasi Yang lainnya Memang yang lainnya Menggunakan Non-organik Seperti itu Saya Menegaskan tadi Tawaran Kalau ada netizen Yang menyaksikan ini Dan tertarik Dengan kerjasama FKDB Onpam Bisa langsung ya Bisa langsung Ke nomor handphone Oke Saya sebutin aja Silahkan Disebutin Nomor 0856 Oke 2475 8559 Satu lagi 0811 1162 256 Atas nama Jainal Mutakit Atau datang langsung Ke kantor FKDB Atau jalan Ada di Garang Tengah Garang Tengah Salah Kopi Salah Kopi Di mana saja Di mana saja Berada Yang pertama Adalah Kita selalu Optimis Masa depan Dan harus terus Masa optimis Dan rasa optimis Ini diimplementasikan Dengan kerja keras Apapun Yang netizen Kerjakan hari ini FKDB Suatu saat Suatu waktu Kita bersama-sama Bisa dengan netizen Saya kira ikutnya Baik begitu ya Optimis Tetapi implementasikan Dengan kerja keras Demikian Tamu Mangkoko Minggu ini Dan bersama dengan Pak Haji F. Yaki Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan sampai ketemu Dengan tamu-tamu Mangkoko Minggu ini